Saudara-saudara, selamat datang di mata pelajaran Enterprise Architecture. Pertanyaan pertama dalam pertemuan pertama ini yang ingin atau selalu ditanyakan atau menjadi awal dari perjumpaan kita adalah, mengapa Enterprise Architecture diperlukan? Mungkin analogi paling mudah adalah kalau kita melihat bahwa ketika kita menginginkan untuk membangun sebuah rumah, tentu saja keinginan kita itu kan harus dinyatakan dalam bentuk sebuah arsitektur. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggambarkannya bagaimana para kontraktor bisa mengerjakannya. Seorang arsitek pasti akan mencoba menerjemahkan apa yang saya inginkan menjadi sejumlah komponen yang saling terhubung satu dan lainnya sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi kontraktor, developer yang ingin membangun rumah, jembatan, atau gedung yang saya inginkan tersebut. Sama dalam kontraks bisnis, dikenal istilah, if you cannot describe it, you cannot develop it. Kalau Anda tidak bisa menggambarkan bisnis seperti apa yang akan Anda bangun, atau bisnis seperti apa yang sedang Anda bangun dan Anda kembangkan, maka kita akan sulit untuk membangunnya dan meneruskan kontinuitasnya. Oleh karena itu, enterprise architecture dikenal sebagai cara yang paling sistematis untuk menggambarkan perusahaan seperti apa yang kita inginkan, perusahaan seperti apa yang kita miliki saat ini, perusahaan seperti apa yang kita cita-citakan 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan. Caranya adalah dengan menggambarkan apa yang kita inginkan dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk komponen-komponen yang terkait satu dengan lainnya, agar dapat menjadi bahasa bersama untuk membangunnya. Makanya enterprise architecture sangatlah penting, karena di dalam perusahaan, di dalam organisasi, terdiri dari banyak sekali manusia, banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka harus mampu melihat arsitektur dari sebuah perusahaannya secara sama, agar mereka tahu persis di mana posisi mereka, dan apa yang harus dibangun dan dikembangkan dari hari ke hari. Selamat datang di pelajaran enterprise architecture. Terima kasih.